Hai dalam video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk mengisi oli ke dalam kompresor dan kalian bisa lihat kompresor ini dalam kondisi terinstal kedalam sistem lalu bagaimana caranya untuk mengisi oli kedalam kompresor ini sedangkan kompresor ini dalam kondisi terinstal dan untuk itulah saya membuatkan video ini untuk kalian agar kalian bisa melakukan pekerjaan ini pertama kita akan memanfaatkan proses vakum ini agar kita bisa memasukkan oli kedalam kompresor agar kalian mengerti kenapa alasan saya mengisi oli kedalam unit kompresor ini Mari kita lihat sama-sama dari seglas yang terdapat dari kompresor ini dari seglas inilah kita bisa tahu bahwa didalam kompresor ini tidak ada terlihat level olinya agar kita tidak salah dalam memilih oli untuk kompresornya maka kita bisa melihat dari nemplet yang terdapat dari kompresor disini tertulis untuk jenis refriginya adalah R22 sedangkan untuk olinya disini menggunakan jenis mineral oil maka dari itu saya memilih oli dengan merek Suniso dengan kekentalan 4 gs karena ini adalah oli jenis mineral Oke sekarang kita akan mulai memasukkan oli kedalam kompresor pertama kita buka penutup pentil yang terdapat di bodi kompresor karena dari sinilah kita akan memasukkan oli kedalam kompresor kemudian kita bisa menggunakan selang manifold untuk mentransfer oli dari botol agar bisa masuk kedalam kompresor yang perlu diingat dalam proses ini mesin vakum tetap harus kita nyalakan dan langkah selanjutnya masukkan ujung selang kedalam oli dan ujung selang yang lainnya kita akan pasangkan kedalam pentilisi yang terdapat pada kompresor jika sudah pastikan selang yang dimasukkan kedalam oli tidak mengambang dengan begitu oli di dalam botol akan secara otomatis terhisap dan masuk kedalam kompresor dan tentu saja ini adalah efek dari proses vakum dan sekarang kita tinggal menunggu sampai oli terlihat sepertiga dari saiklas kompresor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika level oli sudah mencapai 3 per 4 dari saiklas maka hentikan pengisian dan lepas selang manifoldnya Dan sekarang kita sudah selesai dan berhasil untuk mengisi oli ke dalam kompresor Terima kasih telah menonton